Udaw ila sabili rabbika bilhikmati walmawizatilhasanah Wajadilhum billatihia ahsan Inna rabbaka huwa a'alamu biman dhalla an sabilih Wahuwa a'alamu bilmuhtadin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajama'in amma ba'd Kembali lagi dalam 30 menit turut sore Dan kali ini adalah halakuh yang ke-6 Tentang biografi singkat atau perjalanan hidup Dari seorang Imam Bukhari rahimahullah ta'ala Dalam halakuh yang ke-6 ini kita akan membahas Tentang karya-karya beliau Dari keilmuan Dan kecintaan manusia Atau penerimaan manusia di zamannya dan zaman setelahnya Tentang sosok seorang Imam Bukhari rahimahullah ta'ala Yang pertama kita akan membahas tentang bagaimana Imam Bukhari disambut banyak orang Dicintai banyak orang Dimanapun Imam Bukhari datang Dimanapun Imam Bukhari bertempat Sebagaimana ada beberapa kisah yang bisa kita baca Tentang bagaimana beliau betul-betul ditunggu-tunggu Keilmuannya ditunggu-tunggu Ketauladanannya ditunggu-tunggu Sebagai seorang yang panutan dalam segala bidang Sebagaimana dalam terus halakuh sebelumnya Imam Bukhari seorang fenomenal Seorang istimewa Dari sisi keilmuan, intelektual Kemudian akhlak bukarimah, kepribadiannya Maupun ibadahnya Beberapa riwayat yang diceritakan Sebagaimana tertulis disini bahwa Sebagaimana Imam Bukhari Selain juga diberi kemampuan yang luar biasa dalam hafalan Imam Bukhari juga diberi rezeki oleh Allah Diberi keistimewaan oleh Allah Mempunyai pemahaman yang mendalam Tentang agama, kezuhutan Kemudian sifat mutawari Yang kemarin sudah kita sampaikan Baik dari sisi keilmuan maupun tentang interaksi Sesama manusia atau dalam orang lain Supaya tidak masuk kepada halal yang haram Wal ibadah juga Kualitas ibadah takorub kepada Allah Selain itu Imam Bukhari juga diberi rezeki oleh Allah Keistimewaan bahwa keberadaan Imam Bukhari diterima oleh banyak orang Dicintai, diterima dalam hatinya manusia Dari hatinya makhluk Baik di zamannya Yaitu saat Imam Bukhari bertempat bersama mereka Atau berada di tengah-tengah mereka Maupun makhluk atau manusia setelah zaman beliau Setelah beliau tidak ada Bagaimana kita ketahui bahwa Karya beliau selalu dikenang Karya beliau selalu dibaca Karena karya beliau selalu menjadi rujukan Ulama sepanjang masa Ini bentuk dari bagaimana Allah memberi rezeki pada Imam Bukhari Kecintaan manusia dan penerimaan mereka kepada keberadaan dan karya-karya beliau Nah inilah bentuk dari Apa namanya Sebuah hikmah atau salah satu hikmah Bahwa ketika ada orang yang Dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik Allah mencintainya Allah menyenanginya Pasti disitu Allah akan Menjadikan semua orang Semua makhluknya Itu mencintai Nah sebagaimana diriwayatkan di dalam Hadis Bukhari juga Beliau meriwayatkan dalam hadisnya Nabi bersabda Ida ahabba Allah al-abda Nada Jibril Ketika Allah Mencintai menyenangi seorang hamba Allah akan memanggil Malaikat Jibril Yaitu Malaikat yang paling istimewa Allah menyatakan Inna Allah yuhibbu fulanan fa'ahbibhu Allah menyatakan Allah telah mencintai dia Maka cintailah dia Jadi Allah memerintah kepada Malaikat Jibril Untuk mencintai orang tersebut Fayuhibbhu Jibril Malaikat Jibril Langsung mencintai Karena Allah mencintai Malaikat Jibril langsung mencintai Kemudian Fayuna di Jibril Fi ahli sama Malaikat Jibril juga Memanggil penduduk bumi Semua malaikat yang ada di langit Penduduk langit Memanggil semua penduduk langit Yaitu semua malaikat yang ada di sana Malaikat Jibril mengatakan Inna Allah yuhibbu fulanan Fa'ahibbuhu Allah mencintai si fulanan Maka kalian suka mencintai dia Akhirnya Fayuhibbuhu alu sama Semua penduduk yang ada di langit Mencintai orang tersebut Thumma yudu'ulahu alqabulu fil ardi Kemudian Allah akan membuat Sosok tersebut Atau orang tersebut Akan diterima di bumi Semua orang Semua makhluk akan menerimanya Inilah apa yang Didapatkan oleh Imam Bukhari Rahimahullah Ta'ala Bahwa beliau Kesulihannya Kecerdasannya Kejeniusannya Kemudian Kemutawariannya Akhlaknya Ibadahnya Semua Membuat orang-orang yang ada di sekitarnya Orang-orang yang sezaman dengannya Orang-orang yang mengenalnya Bahkan orang-orang yang mendengarnya Yaitu Generasi-generasi setelah beliau Selalu Mencintai Imam Bukhari Mendoakan Ya sebagaimana Semua ahli ilmu Ketika membaca Kitab Suhaib Bukhari Pasti akan membaca Kualal Mu'allif Rahimahullah Kualal Imam Bukhari Rahimahullah Minimal begitu Ini bentuk dari Allah meletakkan Kecintaan Keistimewaan Yaitu kecintaan Makhluk kepada Imam Bukhari Kemudian Diceritakan pula Kuala Ba'adu Salaf Dalam Menyimpulkan Hadis tadi bahwa Ila akbalal Abdu Biqalbihi Ala Allah Akbalallahu Alahi Bikulu Bi'awliyai Hatta Yerzuhu Hatta Yerzukuhum Al-Mawaddah Ketika seorang hamba itu Menghadap kepada Allah dengan hatinya Ini Supaya Kita Hayati Ini adalah hikmah yang luar biasa Ketika seorang hamba Menghadap pada Udang hatinya Dengan ketulusannya Dengan Hanya mencari Ridhunya Allah Maka Akbala Alayhi Bi'kulu Bi'awliyai Maka Allah Akan menghadap Padahalanya Selain kecintaannya Ridhunya Allah juga akan Menghadapkan kepada Hamba tersebut Yaitu hatinya Para kekasihnya Artinya Orang-orang yang solih Orang hatinya Orang yang hatinya bersih Orang iman Juga akan mencintai Orang tersebut Karena Orang tersebut Merupakan Kekasihnya Allah Sampai Allah Memberi rezeki Kepada mereka Yaitu mawad Artinya Memberi ilham Kepada hamba-hamba Yang solih Untuk mencintai Orang tersebut Ini bentuk dari Keistimewaan Ketika orang itu Menjadi Awliya Allah Ala inna awliya Allah ila khaufun Alayhim Walahum ya zinun Lahumul busro Fil hayati Dunia wal akhirah Orang yang dicintai Allah itu Selain tidak pernah Susah Tidak pernah sedih Tidak pernah khawatir Juga akan mendapatkan Kegembiraan di dunia Dan di akhirat Salah satu kegembiraan adalah ini Mendapat kecintaan Dari Makhluk Mendapat kecintaan Dari manusia Orang-orang sekitarnya Orang yang hidup Orang yang hidup sezamannya Bahkan setelahnya Juga selalu mengenang Selalu mendoakan Kemudian Salah satu alih hatis Juga menyatakan Yaitu Syihabdussalam al-mubarakfuri Mengatakan Kan al-imam 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 al-bukhuri Menyatakan Mencifati Atau menceritakan Bahwa ketika Imam Bukhuri Bertempat di suatu tempat Suatu kota Suatu kawasan Atau Imam Bukhuri ketika Meninggalkan Satu kawasan Meninggalkan Satu tempat Meninggalkan Satu kota Maka Orang-orang Islam Akan berdesakan Di sekitarnya Kalau imam Bukhuri Datang Menyambutnya Dengan penuh Kegembiraan Dengan penuh Ketakziman Kemudian Kalau imam Bukhuri Pergi dari Dari sebut Juga diantar Dengan Banyak orang Mereka mengantar Dengan Kesedihan Mereka Mengantar Dengan Istilahnya itu Merasa kehilangan Kenapa imam Bukhuri Meninggalkan mereka Itulah bentuk Bahwa Imam Bukhuri Selalu diberi oleh Allah Kecintaan Para makhluk Kecintaan Manusia Dan penerimaan Manusia Kepada Keberadaannya Kemudian Juga diceritakan Bahwa Ketika Ketika itu Jadi diceritakan Bahwa Ketika Imam Bukhuri Imam Bukhuri Datang Di suatu tempat Bertempat Maka Manusia Akan berkumpul Di sekitarnya Untuk mendengarkan Ilmunya Mendengarkan Hadisnya Mendengarkan Nasehatnya Mendengarkan Fikih-fikih Yang disampaikan Sampai Hampir saja Tidak ada Tempat untuk Terlapak kaki Artinya Berdusakan semua Mepet Saking mepetnya Itu sampai Untuk tempat Kaki itu Tidak ada Tidak ada yang kosong Artinya Ini bentuk dari Luar biasanya Keberadaan Imam Bukhuri Yang selalu Ditunggu-tunggu Imam Bukhuri Yang selalu Apa namanya Dirindukan oleh Banyak orang Nah ini bentuk dari Hikmah Artinya Ketika orang itu Dikehendaki Allah baik Ketika Sifatnya baik Ketika Hatinya penuh Dengan keikhlasan Hatinya Hanya dipenuhi Dengan mencari Ridhanya Allah Maka Itu akan membuat Semua orang itu Menghormati Semua orang Menta'zim Kita tidak perlu Istilahnya Memposisikan diri Atau kita juga Tidak perlu Jaim Jaim itu Jaga image Untuk Bagaimana kita itu Dihormati orang lain Dita'zim Orang lain Kita tidak perlu Atau Sengaja kita Memposisikan Bahwa kita itu Harus dihormati Kita memerintah orang Dalam memanggil Supaya Dengan Kata-kata tertentu Kalau tidak dipanggil Ustadz Mbah ma Tidak menoleh Atau kalau yang sudah haji Tidak dipanggil Pak haji Itu yang tidak menoleh Bukan seperti itu Kecintaan manusia Kepada kita Penerimaan manusia Kepada kita Rindunya manusia Kepada kita Menunggu-nunggu Manusia kepada kita Itu Dengan akhlak kita Dengan ilmu kita Dengan kebaikan Yang kita berikan Tidak dengan apa-apa Contohnya Imam Bukhari Bagaimana Beliau Mendapat kecintaan Mereka itu Dengan Dengan Luar biasanya Kehidupan Beliau dari segala sisi Bahkan diceritakan Ketika Imam Bukhari Kembali ke Kota aslinya Kota kelahiran Yaitu Kota Bukhoro Disitu Manusia Penduduk Kota Bukhoro Karena telah Mendengar Reputasi Dari Imam Bukhari Yang telah Mengadakan Kelawatan Ke berbagai Negara Untuk Mencari Hadis Untuk Mempelajari Apa namanya Ilmu-ilmu Hadis Termasuk Mempelajari Meneliti Keberadaan Para perawi Dalam menghormati Dan Mencintainya Mereka Ketika Imam Bukhari Mereka Mendirikan Kemah-kemah Kemah-kemah Yang Sebelum Istilahnya Itu Puluhan Kilo Dari Kota Bukhoro Diceritakan Itu Sampai Apa namanya Tiga Farsah Atau Lima Farsah Sekitar 80 Kilo Atau 100 Kilo Mereka Sudah Menunggu Imam Bukhari Di luar Kota Menyambutnya Menyambutnya Bahkan Saking Gembiranya Mereka Itu Ada Sebagian Dari Mereka Yang Kedatangan Imam Bukhari Itu Sambil Dilempari Dengan Depannya Dilempari Dengan Dirham Dengan Dinar Sebagai Bentuk Penghormatan Karena Ditunggunya Imam Bukhari Ditunggu-tunggunya Keberadaan Imam Bukhari Di kota Mereka Imam Bukhari Terkenal Di beberapa Kota Saat itu Yang menjadi Kota Pusat Keilmuan Seperti Kota Bagdad Kota Kufah Kemudian Makkah Madinah Mereka Tidak Ketinggalan Mereka Ingin Imam Bukhari Juga Dikenal Keberadaannya Keistimewanya Di kotanya sendiri Di kota Kelahirannya Ini bentuk dari Bagaimana manusia itu Mencintai Bahkan Diceritakan oleh Muhammad Salih Ibn Muhammad Al-Jazerah Beliau Menyitakan Bahwa Orang yang menghadiri Majlis Imam Bukhari Di Bagdad Saat itu Ketika Imam Bukhari Datang Yang menghadiri Itu Ternyata Sampai 20.000 Bisa dibayangkan Satu Orang Membacakan Hadis Membacakan Fikih Menerangkan Keilmuan Didengarkan oleh 20.000 orang Dalam Suatu waktu Di satu tempat Ini membutuhkan Kalau sekarang Di stadion Atau masjid Yang Yang besar Ini bentuk dari Bagaimana Imam Bukhari Diterima oleh Mereka Diterima oleh mereka Bahkan Orang-orang Ali Bagdad Artinya Ali-ali Hadis Bagdad Menyatakan Dalam Satu Baid Sa'ir Orang-orang Islam Akan Selalu Dalam Kebaikan Selama Engkau Bersama Mereka Dan Mereka Tidak Akan Dalam Keadaan Baik Ketika Kehilangan Engkau Ini bentuk dari Pujian mereka Ketika Imam Bukhari Datang Disambut dengan Luar biasa Majlisnya Dihadiri Dengan Kehadiran Yang maksimal Sampai Tidak ada Tempat Untuk Kaki Kemudian Ketika Imam Bukhari Pergi Dari Bagdad Mereka Bersair Dengan Penuh Kesedihan Sampai Diceritakan Sebelumnya Bahwa Imam Ahmad Pun juga Kenapa Engkau pergi Meninggalkan Bagdad Sumbernya Ilmu Kenapa Engkau pergi Kekurusan Sebagian riwat Malah menyatakan Imam Ahmad Melarang Imam Bukhari Untuk pergi Kamu gak usah Pergi ke Kekurusan Kamu disini saja Seorang Imam Ahmad Seorang Pimpinan Ahli sunnah Yang saat itu Betul-betul Membela Kebenaran Mempertahankan sunnah Meskipun harus Dipenjara Oleh kekhalifahan Saat itu Yang mengikuti Pemahaman-pemahaman Muqtazilah Ini bentuk dari Betul-betul Kebanggaan Kebanggaan manusia Kepada Imam Bukhari Sampai Guru-guru beliau Di antaranya adalah Imam Ahmad Rahimahullah Itulah Kecintaan Para Manusia Orang-orang yang ada Di sekitarnya Imam Bukhari Dimanapun Imam Bukhari Berada Kapanpun Imam Bukhari Itu Menyampaikan Ilmunya Mereka selalu Tidak segan-segan Untuk Berdesakan Berdesakan Karena mereka Selalu merindukan Menunggu Keberadaan Dan ilmu Dari Imam Bukhari Kemudian Kita juga Akan membahas Yaitu Tentang Karya-karya beliau Karya-karya beliau Sebelumnya Mungkin Kita Bisa Sedikit Sekilas Tentang Murid-muridnya Seperti yang Diketahui Bahwa Selain Imam Bukhari Dipuji oleh Guru-gurunya Ini juga Bentuk dari Bukti Kapasitas Seorang Imam Bukhari Juga Ditentukan Kualitas dari Imam Bukhari Kedudukan Kemuliaan Terutama dari Sisi keilmuannya Adalah bagaimana Murid-muridnya Murid-murid beliau Adalah murid-murid Yang istimewa Karena Mayoritas dari Muridnya adalah Tampil menjadi Ahli-ahli hadis Tampil menjadi Ahli ilmu Di antaranya Yang paling terkenal Adalah Imam Muslim Penulis Sokhih Muslim Penulis Jami Sokhih Yang diisinya Juga Apa namanya Itu Hadis Hadis Sokhih Cuman Kalau Imam Bukhari Menulis Dengan bab Lalu Imam Muslim Menulis Tanpa bab Karena Beliau Konsennya adalah Ketertiban Ilmu hadis Sehingga Memerinci Hadis Dengan berbagai macam Jalurnya Periwayatannya Dan Dari sisi Ketertiban Dalam penulisan Dari bidang Sisi ilmu hadis Imam Muslim Lebih unggul Daripada Imam Bukhari Daripada gurunya Ini menunjukkan bahwa Bagaimana seorang guru Mendidik murid Yang istimewa Sehingga dari satu sisi Bisa mengalahkan Gurunya Dan Imam Bukhari Tidak marah Tidak merasa Tersaingi Istilahnya apa Dengan bangga Menyatakan bahwa Inilah murid saya Ada satu Ucapan Al-Isha'ir Yang mengatakan Apa namanya Saya tiap hari Mengajari murid saya Memanah Kemudian Ketika dia pandai Memanah Maka saya dipanah Ini artinya Dari sisi Kalimat yang positif Yalah Ketika gurunya Merasa kalah Dengan muridnya Itu bangga Yang mengajari saya Itu mana Itu dia Ternyata Dia telah memanah Artinya Saya kalah Dari satu sisi Imam Bukhari Tidak memasalahkan Karena Imam Muslim Karena apa Karena muridnya Luar biasa Imam Muslim Siapa yang tidak Kenal dengan Imam Muslim Kemudian juga Diantar muridnya Imam Tirmidhi Imam Tirmidhi Insya Allah Masing-masing Dari Penulis Kutubusitah Akan kita Sampaikan Biografi singkatnya Setelah Imam Bukhari Ini Kita akan Sampaikan Yaitu Imam Muslim Kemudian juga Imam Tirmidhi Kemudian Muridnya lagi Adalah Imam Nasai Ini juga Murid dari Imam Bukhari Yang mana Semua berkarya Dalam bidang Yang luar biasa Karya-karya Mereka Adalah karya-karya Yang fenomenal Karya-karya Menyurujukan Sepanjang masa Namanya Tidak sepi Disebut dalam Kitab-kitab hadis Tidak sepi Di dalam Pembahasan-pembahasan Fikih Tidak sepi Dari pembahasan-pembahasan Keilmuan Termasuk Imam Ad-Darimi Juga Mulid beliau Ya Penulis Sunan Ad-Darimi Ini adalah Murid Imam Bukhari Rahimahullah Ta'ala Mempunyai karya Yang luar biasa Ketertiban Dalam Menulis babnya Ini betul-betul Betul-betul Dari Apa namanya Kualitas Dari Guru Bagaimana Memimpin Muridnya Termasuk Muhammad Ibn Nasr Al-Marwazi Imam Abu Hatim Al-Razi Yang Dianggap Maestro Dalam bidang Jaruhata'adil Abu Hatim Al-Razi Ini Dikenal dengan Orang yang Paling teliti Di dalam Statementnya Siapa yang Rawi yang bisa diterima Siapa Rawi yang Tidak bisa diterima Al-Jar itu Mencelakai Atau melukai Artinya Membuat Rawi itu Tidak bisa diterima Dengan alasan Penelitian yang luar biasa Atau Wata'adil Membuat seorang Rawi itu Bisa diterima Karena keadilannya Imam Ibn Khuzaymah Itu juga bentuk Didikan Imam Bukhari Yang mana Beliau juga Menulis banyak kitab Termasuk kitab Suhih Kemudian Imam Abu Abdillah Hussein Ibn Ismail Al-Mahamiri Itu juga bentuk Dari Didikan Imam Bukhari Imam Ibrahim Al-Harbi Al-Hafidh Al-Bakar Abi Asim Kemudian Imam Al-Farabri Itu juga bentuk Didikan Imam Bukhari Termasuk yang paling terkenal Yaitu Termasuk muridnya adalah Abu Bakar Ibn Abi Dunia Siapa yang tidak kenal Dengan Abu Bakar Ibn Abi Dunia Dengan Karyanya yang luar biasa Dalam bidang hadis Yang secara titul Yang beliau tulis secara tematik Tentang As-Somtu Kemudian As-Sobru As-Sukru Ditulis secara tematik Itu juga didikan Dari Imam Bukhari Rahim Allah Ta'ala Baik Itulah beberapa murid Yang menunjukkan bahwa Kualitas Imam Bukhari Itu diterima Diakui Kenapa? Karena muridnya luar biasa Sehingga Siapa yang tidak kenal Akhirnya Semua ahli ilmu Menyatakan bahwa Ahli hadis setelah Imam Bukhari Itu seakan Itu adalah Didikan Imam Bukhari semua Karena Kita Lihat tadi bahwa Karya-karya muridnya itu Juga menjadi karya-karya Yang menjadi rujukan Sepanjang masa Terakhir Kita membahas tentang Karya-karya Yang ditulis Imam Bukhari Di antara karya Imam Bukhari yang paling terkenal Yang paling terkenal adalah Yaitu Jamil Soheh Jamil Soheh Nanti akan sedikit bahas Kemudian ada Tarikh Kul Kabir Yaitu sejarah Perawi Secara lengkap Dari mulai Sahabat Dari mulai tabiin Karena kalau sahabat Itu dalam urusan Perawi Harus diterima Semua Ya kulu sahabat Udul Tidak ada Tidak boleh mengatakan Sahabat ini Doif Gak bisa diterima hadisnya Itu gak boleh Sehingga Para Ahli hadis Pakar Ya tiroyah Pendelikan ilmu Perawi Atau sejarah Periuh hadis Itu pasti akan membahas Termasuk Imam Bukhari Beliau menulis Tarikh Kul Kabir Tarikh Kul Ausat Yang pertengahannya Kemudian Tarikh Soheh Diceritakan Beliau menulisnya Di Madinah Dan sering menulis Pada saat Bulan Purnama Di Masjid Nabi Di dekat Apa namanya Makamnya Rasulullah S.A.W Bahkan Dengan bangga Gurunya Dengan bangga Gurunya Yaitu Ishak Ibn Rohawai Ishak Ibn Rohawai Dengan bangga Kitab itu Ditunjukkan kepada Wali kota Kurosan Gubernur Kurosan Sambil mengatakan Ala uri Kasiharah Kamu mau gak Saya tunjukkan Sihir Artinya apa Begitu indahnya Kitab itu Tertibnya Kitab itu Menakjubkannya Kitab itu Sampil gurunya sendiri Mengatakan Ini sihirnya ilmu Tidak ada Sebelumnya Ahli ilmu Yang menulis Seteliti ini Karena Belum menceritakan Masing-masing Rohi dengan detail Dari mulai lahirnya Kemudian masa kecilnya Gurunya siapa Lawatan perjalanan Rihlah ilmiah Kemana saja Kemudian Kapasitas keilmuannya Bagaimana Wafatnya Semua diceritakan Sedikit yang tidak diceritakan Semua diceritakan Mayoritas Sehingga Gurunya mengakui Bahwa ini adalah Sihir Artinya Membuat Terheran-heran Membuat takjub Di luar Apa namanya Kediraan Ada seorang manusia Yang menulis Setertib ini Kemudian Ada juga Yang dalam Bab Adab Imam Bukhari Menulis namanya Kitab Adab Bel-Mufrat Dan insya Allah Untuk Kitab ini Kita kaji di Dulus Tulungagung Ini kita Sampaikan Karena memang Ini khusus Tentang Tentang akhlak Kemudian Juga ada Kitab-kitab kecil Seperti Fikih Pembahasan Mengangkat tangan Pada saat Pada saat Berdoa Kemudian Bacaan Al-Fatihah Di belakang Imam Atau Sejarah-sejarah Julukan-julukan Para Rawi Supaya Betul-betul Di situ Bisa dibedakan Itu ada Dan Terkhusus Terakhir Dari karya-karya Itu yang perlu Kita Hayati Atau kita Cermati Kehebatannya Karena yang Fenomenal adalah Jami'ul-Suhi Perlu diketahui Bahwa Jami'ul-Suhi Atau Sohi Bukhari Itu Oleh Imam Bukhari Diberi judul Al-Jami'ul-Musnad Al-Muhtasar Min Umuri Rasul Sallallahu Al-Sallam Jadi beliau Menulis Kitab itu Dijuluki Atau Diberi judul Yaitu Kumpulan Hadis yang Nyampe kepada Nabi Secara singkat Tentang perkara-perkara Atau urusannya Nabi Sallallahu Al-Jami'ul-Sallam Berarti Imam Bukhari ini Meringkas Makanya Sebelumnya Kan kita Sampaikan Imam Bukhari Pernah mengatakan Saya hafal Seratus ribu Hadis Sohi Dan Saya hafal Juga Dua ratus ribu Yang Dua ratus ribu Hadis yang Tidak Sohi Dan Hadis ini Muktasar ini Kenapa dikatakan Muktasar singkatan Padahal ribuan Hadis Kalau kita Ngaji Bisa Berhari-hari Bisa bermiu Bahkan berbulan-bulan Berbulan-bulan Nah disini Imam Bukhari mengatakan Muktasar Karena Diringkas dari Sekitar Enam ratus ribu Hadis Yang apa yang Didengar oleh Imam Bukhari Karena Imam Bukhari Telah mengadakan Rihla ilmiah Selama Enam belas tahun Dan mengumpulkan Hadis lebih dari Enam ratus ribu Hadis Bahkan ada Hs. Bhandiwad Mengatakan Satu juta Hadis Ini bentuk dari Keutamaan Sohi Bukhari Kemudian Cerita dari Penulisan Atau kronologi Kenapa Imam Bukhari Menulis Tentang hadis Yang Sohi Hanya yang Sohi Memang Sebelum Imam Bukhari Berkarya Dengan Karya Sohi Bukhari Umumnya Alih hadis Itu mengumpulkan Hadis Bercampur Belum ada Alih hadis Yang mengumpulkan Hadis yang Sohi Tersendiri Disitu ada yang Sohi Ada yang Khasan Ada yang Do'ef Dicampur dari satu Sehingga diserahkan Kepada Pembaca Dari ahli ilmu Untuk Mengambil Ini yang Sohi Ini yang enggak Silahkan Mana yang diamalkan Mana yang tidak Itu Kemudian Imam Bukhari Menjadi Pelopor Pelopor Alih hadis Yang menulis Tentang hadis Yang Sohi Saja Dan itu Diawali Usulan Himbauan Harapan Dari gurunya Yaitu Imam Ishad Ibnu Rohawai Beliau Mengatakan Bahwa Aku melihat Engkau adalah Orang yang teliti Penuh dengan Kemutawarian Maka Alanggap Baiknya Engkau Mulai Mengumpulkan Hadis yang Sohi Saja Sehingga Manusia akan Lebih mudah Untuk merujuk Mana yang Diamalkan Akhirnya Saat itu Imam Bukhari Mempunyai Tekad Mempunyai Keinginan Kuat Untuk Mengabulkan Permintaan gurunya Tadi harapan gurunya Juga Diceritakan Imam Bukhari Pernah bermimpi Saat itu Bersama Nabi Imam Bukhari Menghalau Apa saja Yang membahayakan Nabi Kemudian Setelah bangun Imam Bukhari Bertanya kepada Ahli mimpi Untuk Bagaimana Takbir dari Mimpi itu Ternyata Ahli mimpi itu Juga menyatakan Engkau akan Bisa tampil Menjadi orang Yang mampu Menghalau Pemalsuan Pemalsuan Hadis Menghalau Hadis-hadis Yang tidak Sohi Engkau bisa Menjelaskan Sehingga Engkau Melindungi Rasul Dari Kedustahan Ini bentuk Dari Keistimewaan Kitab Sohi Yang ditulis Imam Imam Bukhari Kemudian Dari Apa yang Ditulis Imam Bukhari Dalam Sohi Bukhari Disebut Mukhtasar Tadi Karena hanya Menurut Ibu Nusolah Seorang Pakar Ibu Hadis Kalau dihitung Hadis yang ada Dalam Sohi Bukhari Itu adalah 7275 Itu Secara total Nah tapi Di jumlah 7275 Itu ada Pengulangan Pengulangan Sehingga Kalau Ditotal Tanpa Pengulangan Ya sekitar 4.000 Hadis Saja Maka disebut Tadi adalah Mukhtasar Karena itu Diringkas Dari 600.000 Hadis Yang Dimiliki oleh Imam Bukhari Dan beliau Menulis kitab Jemi Sohi Ini adalah Saat beliau Berada Di Mekah Ya Diceritakan Di Mekah Itu sudah Menulis Babnya Menulis Babnya Istilahnya Sistematika Penulisan Sudah Ditentukan Di Mekah Ini bentuk Dari Kehebatan Seorang Bukhari Pada saat Tahapan Mencari ilmu Tapi sudah Memulai Berkarya Karena Memang sudah Sepantasnya Dari kecil Sudah Hafal Quran Umur 10 tahun Sudah Mampu Menghafal Ratusan Bahkan Mungkin Ribuan Hati Sehingga Membenarkan Mampu Membenarkan Gurunya Yang ketika Membacanya Salah Ini sudah Menjadi Ahli Apalagi Sudah Hafal Sudah Ratusan Ribu Hadis Maka Bilih Sudah Menulis Jami Sohi Dan Itu Ditulis Selama 16 tahun 16 tahun Bahkan Selain Mengandalkan Atau Berpedoman Pada Ilmiah Pada Tingkat Intelektual Yang tinggi Dengan Ketatnya Selektif Hadis Bilih Juga Menggunakan Bentuk Tawakal Artinya Apa Diceritakan Ketika Beliau Memasukkan Akan Memasukkan Satu Hadis Beliau Salat Istiqorah Dulu Salat Berdoa Kepada Kepada Allah Untuk Meminta Ilham Apa Hadis Ini Pantes Dimasukkan Kepada Kita Beliau Ini Bentuk Dari Kemutawarian Beliau Ketawakalan Beliau Kehatian Beliau Kalau Memang Pantes Dia Merasa Mantap Maka Ditulis Kalau Tidak Maka Tidak Ditulis Maka Bisa Kita Lihat Beberapa Bab Di Dalam Sohi Bukhari Ada Yang Tidak Ada Hadis Ini Aliyah Menyatakan Saat Itu Mungkin Imam Bukhari Belum Menemukan Hadis Yang Tingkat Derajat Sohi Pantas Dimasukkan Disitu Sehingga Imam Bukhari Membiarkan Itu Kosong Berharap Mungkin Alih Hadis Setelahnya Bisa Mengisi Makanya Imam Ibn Hajar Menyatakan Sarah Sohi Bukhari Itu Hutang Nyomat Islam Ulama Menyatakan Bahwa Sarah Dari Hadis Bukhari Karena Begitu Dalam Keilmuan Itu Utang Umat Islam Dimana Ada Menyatakan Setelah Datang Imam Ibn Hajar Dengan Fadul Fari Sudah Terbayarkan Karena Disitu Keterangannya Dari Awal Sampai Akhir Betul Lengkap Sehingga Alih Bisa Memahami Terutama Yang Telah Mendapatkan Ilmu Yang Banyak Itulah Kisah Imam Bukhari Dari Sisi Kualitas Kapasitas Keilmuannya Kemudian Murid-muridnya Dan Terutama Sekali Karena Yang Fenomenal Yang Dianggap Paling Sohih Dalam Bidang Ilmu Hadis Atau Bahkan Tidak Perluan Dikatakan Bahwa Kitab Sohih Bukhari Adalah Karya Kitab Yang Paling Sohih Bahkan Juga Nomor Dua Setelah Al-Quran Kalau Al-Quran Kalam Kalau Kalam Manusia Yang Paling Sohih Maksudnya Mengumpulkan Dari Sabda Nabi Adalah Kitab Imam Bukhari Yaitu Sohih Bukhari Yang Itulah Suleh Imam Bukhari Rahim Allah Jazak Maher Itu Yang Bisa Kita Sampaikan Di Halak Yang Keenam InsyaAllah Tinggal Halak Yang Terakhir Halak Yang Ketujuh Kita Akan Membahas Tentang Bagaimana Kuatnya Imam Bukhari Dalam Memegang Keilmuan Bentuk Bagaimana Imam Bukhari Menjaga Kemuliaan Ilmu Dan Kisah Akhir InsyaAllah Itu Di Halak Yang Terakhir Jazak Muhero Atas Perhatiannya Wa jazakum Wa jannah Wallah Wa ta'ala Alam Wassalatu Wassalatu Wassalamu Ala Rasulillah Wa ala Ali Wassalamuala Assalamuala Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh